The Shiny Peanut Suntik Otot Dengan Minyak dan Alkohol Memiliki otot besar memang menjadi idaman banyak laki-laki, seperti halnya binaragawan asal Brazil yang satu ini nih guys. Dilansir dari Liputan6.com, Arlindo de Souza yang memiliki otot kekar layaknya Popeye ini adalah hasil dari menyuntikkan ramuan minyak mineral dan alkohol ke dalam tubuhnya. Awalnya sih guys, gara-gara diberikan saran oleh teman gym di Olinda, Brazil. Dan bener aja, setelah Arlindo menyuntikkan ramuan tersebut, ototnya pun langsung membengkar. Tapi guys, suntikan seperti ini beresiko besar karena bisa melukai jaringan otot dan menyebabkan pembentukan abscess multiple hingga berujung amputasi bahkan kematian. Duh, kalau kayak gini jadi sere banget ya guys. Mending yang alami-alami aja deh. Hmm, gimana menurut kamu? Suntik Bakteri Agar Tidak Tua Setiap orang pasti mengalami penuaan. Tapi beberapa orang masih gak bisa menerima kodrat ini, terutama kaum hawa guys. Nah, gak heran ya kalau banyak yang berusaha agar terlihat tetap muda. Seperti yang dilakukan wanita ini, dilansir dari Tribunews.com, Manoush menyuntikkan dirinya sendiri dengan Basilius F, yaitu bakteri berumur 3,5 juta tahun dari Permavos Siberia untuk menghentikan efek penuaan. Bakteri Basilius F dikenal akan selnya yang tidak pernah menunjukkan tanda-tanda penuaan. Bakteri ini berhasil ia dapatkan dari Dr. Anatoly Brochkov, Kepala Departemen Geokryology di Moscow State University. Dan menurutnya, suntikan bakteri ini benar-benar berhasil guys. Kulitnya terasa halus seperti bayi dan keriput pun gak muncul begitu banyak jika dibandingkan dengan umurnya saat itu. Bokong besar dengan semen dan lem Bokong besar dan seksi adalah salah satu hal yang diidamkan sebagian wanita ya guys. Beberapa dari mereka bahkan memutuskan untuk menjalani tindakan operasi hingga menghabiskan uang miliaran rupiah. Sayangnya ada juga wanita yang mengambil tindakan nekat dengan menjalani prosedur ilegal yang murah. Hal ini yang dilakukan oleh wanita asal Miami, Amerika Serikat. Dilansir dari wallipop.getik.com, wanita bernama Natalie Johnson melakukan injeksi bokong agar terlihat lebih besar menggunakan cairan yang dicampur dengan bahan galazin guys. Yaitu dari semen, lem superkuat dan lem pelapis pendalam. Tapi setelah injeksi dilakukan, ia seringkali merasa sakit di bagian bokong sampai gak bisa duduk terlalu lama. Ia pun juga merasa sangat mual hingga bokongnya mulai terlihat aneh dan berkerut. Ia bahkan sempat dilarikan ke rumah sakit karena mendadak pingsan dan harus menjalani perawatan khusus yang ditangani langsung oleh dokter. Natalie pun termasuk yang beruntung guys, karena ada banyak kasus serupa yang sampai harus mengaputasi kaki bahkan kehilangan nyawa. Suntik bisa ular ke tubuh Kalau biasanya kita takut terkena bisa ular, lain halnya dengan pria yang satu ini nih guys. Dilansir dari kumparan.com, Steve Lutwin asal London yang terus-menerus menyuntikkan bisa ular ke dalam tubuhnya selama hampir 30 tahun. Bisa ular yang ia gunakan ini tergolong racun mematikan seperti mambah hitam dan cobra. Ia bahkan melakukan aksinya ini seorang diri, dimulai dengan mengambil beberapa tetes racun lalu memasukkannya ke dalam jarum sentik. Setelah cairan itu siap, perlahan ia menyuntikkan bisa tersebut melalui pergelangan tangannya. Awalnya sih guys, hal itu ia lakukan semata-mata karena hobi masokisnya. Tapi perlahan, Lutwin merasa bisa ular itu memperkuat kekebalan tubuhnya. Ia mengklaim tidak pernah merasa sakit ataupun sekedar food dalam 15 tahun terakhir. Nah, berkat aksi gilanya ini, justru menjadi titik terang bagi dunia medis guys. Bahkan bisa membantu menyelamatkan ribuan nyawa. Tim penelitian di Universitas Copenhagen mulai memproduksi racun antibodi dari berbagai bisa ular. Hmm, gimana pendapat kamu? Suntik Minyak Goreng Ke Wajah Obsesi terlihat cantik, gak jarang mendorong wanita melakukan hal di luar akal sehat ya. Seperti yang dilakukan oleh mantan model asal Korea Selatan ini. Dilansir dari international.kompas.com, Hang Myoku yang merupakan artis mengalami kecanduan operasi plastik. Saking seringnya ia melakukan operasi, dokter pun sampai menolak memberikan silikon lagi untuknya. Hal tersebut justru membuat Miyoku nekat menggunakan minyak goreng yang disuntikan ke wajahnya. Akibatnya guys, wajahnya menjadi sangat bengkak dan terluka. Kondisinya pun ditampilkan di televisi Korea dan pemirsa yang merasa iba menyumbangkan ribuan dolar untuk membiayai operasi perbaikan wajahnya. Dalam operasi pertama dari 10 kali operasi, para ahli bedah telah menyingkirkan 60 gram silikon, minyak, dan set asing lain dari wajahnya serta 200 gram dari lehernya. Sejumlah operasi yang dibiayai dengan dana bantuan telah berhasil mengurangi ukuran wajah dan lehernya. Tapi wajahnya masih rusak secara signifikan guys. Wah, ternyata masih banyak orang ya yang nekat suntik bagian tubuh dengan bahan yang gak lazim. Gimana pendapat kamu? Sampaikan di kolom komentar dong. Dan jangan lupa like dan share video ini kalau kamu suka. Terima kasih. Terima kasih.